Subscribe Youtube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Bersa Presiden Joko Widodo menegaskan kembali pelarangan mudik bagi masyarakat saat libur Hari Raya Idul Fitri nanti. Ya, mudik dikhawatirkan dapat memicu lonjakan kasus COVID-19. Presiden Joko Widodo kembali meminta masyarakat untuk tidak mudik saat Hari Raya Idul Fitri mendatang. Belajar dari tahun sebelumnya, rangkaian libur panjang selalu menimbulkan kelas terbaru COVID-19. Jokowi menilai dalam dua bulan terakhir ini, penularan COVID-19 di tanah air mengalami penurunan sehingga momentum tersebut harus tetap dijaga. Mari kita utamakan keselamatan bersama dengan tidak mudik ke kampung halaman. Mari kita isi Ramadan dengan ikhtiar memutus rantai penularan wabah demi keselamatan seluruh sanak saudara kita dan juga diri kita sendiri. Jokowi menyebut, kenaikan kasus COVID-19 selalu terjadi setelah empat kali libur panjang. Kenaikan terparah terjadi pada 20 hingga 23 Agustus 2020, yaitu sebanyak 119 persen. Meski ada larangan mudik, beberapa kabupaten-kota yang berdekatan mendapat izin adanya pergerakan diantaranya wilayah Sumatera Utara, Jabodetabek, Bandung Raya, Yogyakarta Raya, Semarang Raya, Soloraya, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Di dalam wilayah aglomerasi, pergerakan masyarakat dan transportasi diizinkan namun tetap dengan pembatasan kapasitas hingga jam operasional. Ibutan Ayus, melaporkan.